1832, Raja Belanda Wilhelm I. menunjuk Johannes Graaf van den Bosch sebagai komisaris jenderal atas pencapaiannya dalam menyeimbangkan anggaran pemerintah kolonial pada tahun 1831 melalui kebijakan kerja paksa, tanam paksa, kultur stelsel, di Hindia Belanda, Indonesia. van den Bosch adalah gubernur jenderal Hindia Belanda ke-43, 1830-1834. Ia pernah menjabat sebagai komandan KNIL, Menteri Urusan Koloni, dan Menteri Negara, 1968 Kematian Marah Roesli, Sastrawan Angkatan Balai Pustaka Kelahir, Anpadang, Sumatera Barat, dalam usia 79 tahun. Ia menulis lima roman dan satu karya terjemahan. Karyanya yang paling terkenal adalah Siti Noerbaja, yang diterbitkan pada 1920 dan mendapat hadiah dari pemerintah RI tahun 1969. Roman ini pernah difilmkan dalam layar lebar dan dua kali dalam bentuk sinetron. Pertama tahun 1942 disutradara Laitek Suye dan diputar di gedung bioskop Sampurna, Surabaya. Ini merupakan film pertama yang diadaptasi dari novel berjudul Sama Karya Marah Roesli tahun 19. 20 dalam bentuk sinetron, tahun 1991, disutradarai Deddy Setiadi dan dibintangi Novia Kolopaking, Gusti Randa, dan Him Damsyik. Sinetron kedua, mulai tayang Desember 2004, disutradarai Encep Mas Duki dan dibintangi Nia Ramadhani, Serio Sareza, dan Anwar Fuadi. Marah Roesli adalah kakek musisi kontemporer Harry Roesli, 1973 kelahiran Ari Bernardus Lasso, penyanyi dan presenter yang lahir di Madiun, Jawa Timur. Ari Lasso adalah vokalis grup band Dewa 19. Ia sempat keluar dan bersolo karir. Namun, ia bergabung kembali dengan grup legendaris pimpinan Ahmad dan itu setelah 23 tahun berpisah. 2013 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan tanggap darurat untuk wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta karena banjir selama 10 hari, hingga tanggal 27 Januari 2013. 2020 kematian Arzia Dahar, dikenal sebagai Ade Irawan, aktris berdarah Minang kelahiran Padang, Sumatera Barat, dalam usia 82 tahun. Debut filmnya tahun 1964 sebagai figuran dalam film Diambang Fajar, produksi Agorapim. Pinan Bambang Irawan, suaminya yang sudah populer lewat film Tiga Dara, 1954. Hingga tahun 2018, Ade telah membintangi 128 film layar lebar dan 10 sinetron. Pada Festival Film Indonesia 1984, Ade dinominasikan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik untuk perannya sebagai ibu Johana Nasution dalam film Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI. Ia juga memperoleh penghargaan Livetime Achievement Award dari Festival Film Bandung 2018, penghargaan Seumur Hidup dari Festival Indonesia 2019, dan DED. Ikasi untuk film Indonesia dari Indonesian Movie Actors Awards 2020. Terima kasih telah menonton!